Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menuturkan bahwa setelah Jakarta, bukan lagi ibu kota, bukan berarti berganti status menjadi kota pusat ekonomi. Yang menyebut Jakarta sebagai pusat ekonomi hanya label semata. Menurut Anies, penilaian sebuah kota menjadi pusat ekonomi ditentukan dari masyarakatnya. Terkait ini tribuner selengkapnya akan disampaikan reporter Warta Kota. Kami sudah terhubung dengan rekan Indri Fahra Febri. Nah, di sana silakan rekan Indri. Oke, selamat siang tribuner. Terima kasih rekan dia. Terlalu akan saya Indri Fahra, Warta Kota Live.com. Diketahui Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan bahwa Jakarta sebagai kota pusat perekonomian hanyalah label semata. Menurutnya, Jakarta sebagai pusat ekonomi ditentukan oleh aktivitas masyarakatnya. Alta sebut disampaikan Anies dalam Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2022 tentang rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Provinsi DKI Jakarta. Menurut Anies, masyarakat jangan terpaku hanya dalam label tersebut, melainkan melihat aktivitas apa saja yang dilakukan masyarakat dalam sebuah kota. Anies Berujar, Anies menyebut, Jakarta atau Malaysia akan menjadi pusat perekonomian apabila Pemprov DKI Jakarta telah membangun pusat perekonomian dan banyak masyarakat yang berpindah ke Jakarta. Ia pun menganalogikan sebuah sekolah untuk menggambarkan Jakarta hanyalah label sebagai kota pusat ekonomi. Ia menyebut, sekolah adalah, ia menyebut sebuah ruangan disebut sekolah bila ada guru dan murid di situ. Tetapi, jika tidak ada murid dan guru dalam sekolah tersebut, itu hanyalah label sekolah, tapi tidak menjelaskan apa itu sekolah. Meskipun begitu, Anies telah mempersiapkan langkah agar Jakarta mampu menjadi pusat perekonomian tak hanya di Indonesia, melainkan di Asia Tenggara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Rekan Dea. Baik, terima kasih Rekan Indri. Dan berikut Tribunur, kami tampilkan keterangan lengkap dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pusat ekonomi, itu kan status saja. Yang menentukan adalah rakyatnya. Jadi ketika kita membangun ini, kemudian masyarakat merespon dengan pindah masuk ke Jakarta, tumbuh, otomatis dia menjadi kawasan ekonomi. Jadi, maksud saya, jangan kita terpaku dengan pelabelan. Karena yang menentukan sebuah tempat itu adalah aktivitas yang ada di dalamnya. Saya beri contoh, mas. Sebuah ruangan, disebut sekolah, bila ada guru dan murid di situ. Tempatnya bawah pohon, tapi di situ ada guru dan murid, namanya sekolah. Yang menentukan bukan di situ ada papannya, tapi ada sebuah bangunan, papannya namanya sekolah. Tapi di dalamnya, tidak ada guru dan tidak ada murid. Boleh nggak disebut sekolah? Tidak. Dia labelnya saja sekolah. Jadi, maksud saya, Jakarta itu jangan kita terfokus pada labelnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!